Akhirnya bintang timnas Indonesia Witan Sulaiman resmi berlabuh di klub liga teratas asalas Lofakia As Trencin. Witan Sulaiman menandatangin kontrak berasi 2 tahun bersama AS Trencin. AS Trencin menyambur hangat kedatangan rekrutan barunya Witan Sulaiman. Dikutip dari laman resmi AS Trencin, wajah baru di kubu AS adalah wakil Indonesia yang menjanjikan Witan Sulaiman. AS Trencin juga menceritakan perjalanan Witan Sulaiman selama berkarir di kancah sepak bola Eropa. Selain itu, penampil Witan Sulaiman di timnas Indonesia juga menjadi sorotan AS Trencin. Dalam kesempatan yang sama, Witan mengungkapkan rasa bahagiannya bisa bergabung dengan AS Trencin. Ia siap menjajaki tantangan baru bersama klub liga Slopekia itu. Sebelumnya, Witan sempat memperkuat klub Serbia FC. Sebelum diboyong klub Polandia, Leccia. Pada September 2021, akan tetapi di klub terakhir, Witan tak sekalipun mendapatkan kesempatan debut. Witan juga sempat merasakan periode peminjaman di klub Slovakia FK Seneka. Di klub ini, Witan tampil cukup menyakinkan dengan membukukan 12 pertandingan dan mengemas 4 gol. Kini, Witan tetap melanjutkan perkembangan karirnya di Eropa dengan memutuskan gabung klub Slovakia lainnya Trencin. Oke, selanjutnya kita beralih ke FF resmi mengumumkan drawing piala FF 2022 untuk timnas senior bakal dilakukan pada 30 Agustus mendatang. Undian resmi piala FF 2022 akan diadakan di Bangkok, Thailand. Piala FF 2022 dijadwalkan bakal bergulir pada akhir tahun ini. Piala FF 2022 kali ini disebut bakal kembali menggunakan format kandang dan tandang. Piala FF edisi yang akan datang juga menampilkan warna baru. Kali ini, judul turnamen akan berubah menjadi FF Mitsubishi Electric Cup 2022. Sebanyak 10 tim akan bersaing di putaran final. Nantinya, semua peserta akan dibagi ke dalam 2 grup, di mana masing-masing diisi 5 tim. Masing-masing tim akan memainkan 2 pertandingan kandang dan 2 pertandingan tandang. Di babak penyisian grup, 2 tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak sistem gugur, yang terdiri dari semifinal serta final dual leg. 9 negara yang diundi terdiri dari Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Brunei Darussalam dan Timur Leste akan memperlebutkan tempat ke-10 melalui pertandingan playoff. Demikianlah informasi berita olahraga hari ini. Update terus berita olahraga lainnya di portal news kami di www.forumkeadilan.com Jangan lupa like, share, dan subscribe channel FK Communication. Saya Nirwansa dan kuru yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.